Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera, shalom, nama buddhaya, om swastiastu Kabar baik bagi ayah bunda semuanya, salam sehat selalu bagi kita Ini hari adalah yang keempat kita akan mempelajari materi tentang circle time Dan yang keempat ini kita akan belajar tentang integrasi circle time dengan kurikulum maul Silahkan menyimak ya Baik ayah bunda untuk selatih yang pertama ini kita akan belajar tentang tujuan dari integrasi circle time dengan kurikulum paut Nah tentu ada tujuannya yaitu adalah menciptakan pengalaman pembelajaran yang lebih bermakna dan terstruktur bagi anak-anak paut Nah dengan demikian integrasi yang jelas ini dengan kurikulum paut akan membantu anak-anak memahami Dan merespon materi pembelajaran dengan cara yang lebih menyenangkan Dan semua anak akan terlibat Lalu kemudian dengan yang kedua ayah buddha pengembangan keterampilan sosial Tujuan yang kedua adalah pengembangan keterampilan sosial Ini akan membantu anak-anak mengembangkan keterampilan sosial yang kuat Yang mana materi ini sudah saya bahas di dalam materi yang ketiga ya Tentang pengembangan keterampilan sosial ya Dimana mereka akan belajar berinteraksi, berkomunikasi, bekerjasama, mengatasi konflik Dengan cara yang positif melalui pengalaman yang menyenangkan di circle time dan terstruktur Lalu ayah buddha yang ketiga adalah Relevansinya dengan standar kurikulum Ini adalah memastikan bahwa pembelajaran di circle time Itu melibatkan materi yang sesuai dengan standar kurikulum yang sudah ditetapkan oleh ayah bunda Ini akan memastikan bahwa anak-anak belajar dengan fokus pada tujuan pendidikan yang telah ditentukan Lalu yang keempat ayah bunda Ada pemberdayaan guru Tujuannya adalah guru-guru akan lebih diperdayakan Untuk lebih menjadi fasilitator yang efektif dalam pembelajaran anak-anak Guru-guru dapat menggunakan circle time sebagai alat untuk mengajar materi kurikulum dengan cara yang menarik dan interaktif tentunya Lalu yang kelima ya bunda Dengan integrasi dengan kurikulum paut Akan mudah pengukuran dan kemajuan itu lebih terukur Ini akan memungkinkan guru-guru lebih efektif dalam mengukur kemajuan anak-anak terhadap tujuan kurikulum ini Lalu yang keenam adalah untuk meningkatkan pengalaman pembelajaran Di mana akan memberikan pengalaman pembelajaran yang lebih kaya dan berharga bagi anak-anak tentunya Mereka tidak hanya belajar materi akademis tetapi juga mengembangkan keterampilan sosial emosional dan keterampilan hidup yang diperlukan Nah dengan demikian integrasi circle time dan kurikulum paut Ini memberikan pendekatan yang holistik dalam mendidik anak-anak paut Ini akan memungkinkan mereka untuk tumbuh dan berkembang lebih baik Tidak hanya dalam hak akademis, akademisnya saja tetapi juga dalam hak sosial Ya selanjutnya yang perlu kita perhatikan adalah Kesesuaian circle time dengan kurikulum paut Nah ini adalah salah satu elemen kunci dalam mengintegrasikan pendekatan circle time kepada pendidikan anak usia ini Nah ada beberapa alasan nih ayah bunda Mengapa circle time itu sangat sesuai ya dengan kurikulum paut Nah yang pertama Karena di dalam circle time itu pembelajarannya berbasis mainan Jadi pentingnya pembelajaran berbasis bermain Di dalam kurikulum paut itu mendorong pendekatan bermain Sebagai metode utama bagi anak-anak untuk belajar Nah di dalam circle time itu menyediakan platform yang ideal Untuk melibatkan anak-anak terlibat di dalam aktivitas Dan terstruktur Termasuk misalkan permainan dalam bermain peran Bernyanyi dan bercerita Ini mendukung prinsip utama kurikulum paut Yang menekankan pembelajaran yang menyenangkan tentunya Lalu alasannya kedua adalah Fokus pada aspek sosial dan emosional Nah di kurikulum paut itu mengakui pentingnya Pengembangan aspek sosial emosional Nah di dalam circle time ini Memang khusus dirancang untuk memperkuat keterampilan sosial anak Nah seperti kita sudah sampaikan sebelumnya Dalam berinteraksi, berbagi, bekerjasama dan memahami emosi Ini sangat sesuai ya dengan tujuan kurikulum paut Lalu yang ketiga adalah ya bunda Pendekatannya yang holistik Ini yang menyebabkan bahwa circle time itu sesuai dengan kurikulum paut Karena circle time itu mencakup unsur pembelajaran Dimana disitu ada kognitifnya Fisiknya, sosial dan emosional Ini sangat sejalan dengan pendekatan holistik yang dianjurkan oleh kurikulum paut Yang mengakui bahwa anak-anak itu mengembangkan keterampilan dan pemahaman mereka melalui berbagai pengalaman Lalu alasan yang keempat bahwa didukung oleh fleksibilitasnya di dalam pembelajaran Circle time itu dapat disesuaikan dengan berbagai tema ya bunda Dan dengan berbagai tujuan pembelajaran Jadi ini memungkinkan bagi guru untuk mudah mengintegrasikan materinya ke dalam kurikulum paut Misalnya jika tujuannya adalah mengajarkan huruf atau angka Guru dapat memasukkan aktivitas yang sesuai dalam sesi circle time ini Nah yang kelima ayah bunda Di circle time adalah pembelajaran yang aktif dan interaktif Jadi ini sangat sesuai dengan kurikulum paut Di mana anak-anak bisa aktif bermain, ada interaksi satu sama lain Terlibat secara langsung dalam proses pembelajaran Ini sangat sesuai sekali dengan pendekatan paut Yang mana anak-anak harus disoroti, harus aktif dan eksploratif Lalu tentang pengembangan keterampilan komunikasi Nah di dalam circle time ini sangat mendorong anak-anak untuk berbicara Dan mendengarkan dengan penuh perhatian Ini tentunya sangat mendukung pengembangan keterampilan komunikasi verbal dan non-verbal Yang merupakan komponen penting dalam kurikulum paut Yang selanjutnya, kesesuaiannya dengan kurikulum paut adalah Tentang pengenalan awal konsep pembelajaran Di dalam circle time ini dapat digunakan untuk memperkenalkan konsep dasar Seperti huruf, angka, warna dan bentuk Yang diintegrasikan dengan aktivitas tentunya Ini akan mempersiapkan anak untuk pembelajaran formal di tengah selanjutnya Nah lalu yang terakhir adalah kemampuan pendengaran Jadi pengembangan kemampuan pendengaran anak Jadi dalam circle time itu memungkinkan anak untuk mengembangkan kemampuan ini dengan cermat Misalkan mengikuti petunjuk, merespon dengan baik Dan ini mendukung untuk anak-anak dalam pembelajaran interaksi sosialnya Jadi dengan demikian, kesesuaian circle time dan kurikulum paut itu Menciptakan kesempatan yang berharga untuk membantu anak-anak mencapai tujuan pendidikan mereka Dengan cara yang sesuai dengan pengembangan usia dini mereka Ya ini merupakan cara yang efektif ya bunda Untuk menciptakan pengalaman pembelajaran yang bermakna yang menyenangkan bagi anak-anak paut Nah mungkin sekarang muncul pertanyaan bagaimana sih caranya menghubungkan tujuan circle time dengan standar kurikulum paut Nah dimana kan itu kan merupakan suatu langkah yang penting ya Untuk memastikan bahwa pengguna circle time itu sesuai dengan pendidikan yang sudah ditetapkan Nah ada beberapa cara ya untuk menghubungkan tujuan circle time itu dengan kurikulum paut Yang pertama ayah bunda kita harus mengidentifikasi terlebih dahulu tujuan pembelajaran circle time Ya mulailah dengan mengidentifikasi tujuan spesifik yang akan kita capai Nah ini bisa tujuannya mau dipilih misalkan apa Aspek sosialnya kah, aspek emosionalnya kah, atau kognitif, atau fisik yang akan kita kembangkan Lalu yang kedua kita harus memahami standar kurikulum paut Kita harus mempelajari dulu dengan cermat standar dan pendomongan yang ditetapkan di kurikulum paut di sekolah kita Ini termasuk mencakup tujuan potensinya dan indikator dan pencapaian diharapkan pada anak-anak paut Namun ini tidak akan menjadi suatu masalah karena kita sekarang sudah menerapkan kurikulum merdeka ya Lalu yang ketiga kita harus mampu menjelaskan hubungan antara tujuan circle time dengan standar kurikulum paut Kita menentukan bagaimana tujuan circle time yang akan kita tetapkan agar dapat mendukung pencapaian standar kurikulum Misalnya jika standar kurikulum itu menekankan perkembangan keterampilan sosial Maka kita dapat merancang tujuan circle time itu fokus pada interaksi sosial dan kerjasamanya Nah seperti itu Lalu yang keempat adalah pilihlah materi dan aktivitas yang mendukung dengan standar Nah ya yang relevan ya aktivitas dan circle time itu dengan yang relevan dengan tujuan pembelajaran Nah pastikanlah materi dan aktivitas itu mencakup konten yang sesuai dengan perkembangan usia anak Yang selanjutnya yang kelima ya bunda kita juga harus memperhatikan durasi dan intensitasnya ya Kita harus sesuaikan ya karena ini sesuai apa menyesuaikan durasi dan intensitasnya itu Sesuai dengan rekomendasi atau pedoman ya yang ada dalam kurikulum Ini termasuk misalkan frekuensinya, lamanya dan porsi waktunya yang diberikan untuk sebuah aspek pelajaran Lalu yang keenam Kita juga harus mampu membuat evaluasi kemajuan dan percapaian tujuan Nah selama dan setelah sesi circle time Kita melakukan evaluasi itu untuk memastikan bahwa tujuan pembelajaran itu tercapai sesuai dengan standar kurikulum Nah ini melibatkan pengamatan penilaian yang sesuai dengan usia anak-anak Selanjutnya ayah bunda yang ketujuh adalah penyesuaian dan perbaikan Jika ditemukan perbedaan antara pencapaian tujuan circle time dan standar kurikulum Kita harus melakukan penyesuaian dan perbaikan ya sesuai dengan butuhan Nah ini tuh mencakup peningkatan materinya kah, strategi pengajarannya kah Atau pendekatan lain yang mendukung pencapaian standar Lalu yang kedelapan jangan lupa terakhir ini adalah dokumentasi dan pelaporan Nah ini sangat penting ya untuk mendokumentasikan kemajuan dan pencapaian anak Dalam tujuan circle time yang terkait dengan standar kurikulum di PAU Nah ini dapat digunakan untuk melaporkan kepada hasilnya kepada orang tua Atau ya untuk rekan sejawat ya Nah dengan mengikuti langkah-langkah ini kita dapat menjembatani hubungan antara tujuan circle time Dan standar kurikulum PAU yang efektif Nah ini akan membantu memastikan bahwa setiap sesi dalam circle time Punya relevansi yang kuat dengan tujuan pendidikan yang ditetapkan dalam kurikulum PAU Ya menciptakan pengalaman pembelajaran yang lebih terstruktur dan berarti bermakna bagi anak-anak orang kita Ya ayah bunda jangan lupa untuk kita juga melakukan seleksi dan penyesuaian materi ya Langkah proses ini merupakan satu hal yang penting ya Agar memastikan bahwa pembelajaran anak-anak itu berjalan sesuai standar tetapkan dalam kurikulum PAU Yang pertama kita harus pilih materi pembelajaran yang sesuai Yang sesuai dengan tujuan daripada pencapaian untuk pembelajaran pada saat itu Lalu yang kedua adalah materi Waktu kita setelah memilih materi kita harus menyesuaikan materi itu dengan tema atau unit kurikulum PAU yang akan kita jalankan Ya yang perlu selanjutnya kita perhatikan adalah pengembangan aktivitas ya ya bunda Jadi aktivitasnya itu terus berkembang ya sesuai dengan kebutuhan anak sesuai dengan minat anak dan itu Dalam kurikulum PAU kita sudah lakukan ketika kita membuat rencana pembelajaran Jadi itu bisa diintegrasikan di dalam circle time Lalu di dalam aktivitas itu kita juga Menyusun aktivitas yang mendukung tentunya ya dengan tujuan kurikulum Di dalam rencana pembelajaran kan kita sudah tuangkan tujuannya apa Aktivitasnya kemudian apa Dan jangan lupa kita perhatikan juga apakah kita perlu menggunakan alat bantu ya Baik yang visual atau sumber daya tambahan lainnya Dan apabila kita perlu, kita katakan perlu menurut kita Maka kita harus menggunakannya dan mengadakannya Ya ayah bunda Di dalam kurikulum PAU Sebagai mana yang kita ketahui ada evaluasi ya Nah dalam circle time ini pun kita harus integrasikan Dengan membuat suatu evaluasi dan penyesuaian Nah yang kita perlu evaluasi itu adalah yang pertama Mengevaluasi pencapaian tujuan pembelajaran Apakah dalam aktivitas dan kegiatan yang di dalam circle time itu Benar-benar dapat atau kurang dapat mencapai ya dalam tujuan pembelajaran Lalu kita juga yang kedua kita bisa mengevaluasinya dengan menilai efektivitasnya Efektivitas integrasi circle time itu dengan kurikulum PAU Apakah benar efektif atau tidak Kita harus evaluasi kembali dan apakah jika tidak perlu kita buat suatu penyesuaian Nah itulah yang bagian ketiga yaitu penyesuaian materi Cocok atau tidak cocoknya dengan perkembangan anak Dengan tujuan ya yang harus kita capai di dalam rencana pembelajaran Jadi yang ketiga adalah penyesuaian materi Dan selain itu penyesuaian aktivitas untuk perbaikan kedepannya Demikian tadi ya ya Bunda Kita sudah sama-sama mempelajari tentang mengintegrasikan circle time dengan kurikulum PAU Terima kasih ya sudah menyimak dengan baik dari awal sampai akhir Semoga bermanfaat dan kita bisa terapkan di dalam PAU kita masing-masing Sampai jumpa Selamat menikmati